Halo selamat sore teman-teman bertemu lagi dengan saya di channel Salsa Camping 2 ya Apa kabarnya kalian semua teman-teman mudah-mudahan baik-baik saja ya dan menu sore ini saya mau masak jengkol ya kita masak jengkol dua bungkus sama goreng tempe ya nanti jengkolnya kita semur aja kita lanjut metong tempenya dulu ya ini kita tempenya goreng biasa nggak pakai tepung ya ini sudah selesai kita kasih garam dulu biar kita biar dimarinasi dulu ya nanti tinggal goreng kita masukkan dalam garam menyedap rasa terus kita kasih air tempenya kita diamkan dulu sebentar ya temen-temen biar bumbunya meresap sudah selesai terus kita lanjut jengkolnya kita tumbuk-tumbuk dulu ya ini beli jengkolnya sudah direbus dari sananya ya teman-teman tinggal kita masak ini jengkolnya tua ya teman-teman ditumbuk nggak susah kalau jengkolnya kan ditumbuk hancur ya teman-teman masak jengkol dua bungkus aja udah cukup buat satu keluarga ya teman-teman tapi berhubung anak-anak saya nggak suka jengkol kacang nggak join ya jadi saya makan berdua sama kameramen ya ini udah selesai teman-teman numpuk-numpuk jengkolnya tinggal kita ulek bumbu bikin bumbu buat jengkol ya kita ulek ya teman-teman ada bawang merah bawang putih kemiri ya kita masukkan garam teman-teman saya cukupnya sama saja biar mulutnya enggak susah ya kita tumbuk dulu sampai halus kita masukkan kemirinya ya kita tambahkan cabe rawit ya cabe rawit setan teman-teman ini udah halus numpuknya ya teman-teman kita lanjut goreng tempe teman-teman kita masukkan wajan masukkan minyak kita tambahin minyaknya ya ini minyaknya sudah panas kita goreng dulu tempenya ya tinggal tunggu tempenya kering ya teman-teman ini tempenya sudah matang kita angkat ya kita lanjut masak minyaknya kita kurangin dulu ya kita masukkan minyaknya sudah panas kita masukkan bumbunya ini tunggu sampai bumbunya berbau harum ya ini sudah berbau harum ya teman-teman kita tambahkan air dulu kita tambahkan air 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 kita tambahkan gula ya kita tambahkan penyedap rasa kita masukkan kecap kita aduk-aduk lagi ya teman-teman ini berhubung tadi hujan ya teman-teman jadi kita pindah ke sini lagi ya ini kayaknya kecapnya kurang teman-teman kita masukin satu lagi ya ini tunggu airnya surut ya teman-teman agak berkurang ini belum sebenarnya udah mateng tapi berhubung airnya masih banyak jadi kurang mantep ya ini sudah mateng ya teman-teman tinggal kita menunggu tambah surut tapi kita lanjut makan aja ya hubungi hujan suacanya hujan teman-teman takutnya nanti kita tambah sore tambah gelap ya 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 ini kita ambil jengkolnya ya terus kuahnya kalihatannya mantul banget teman-teman kelihatannya mantul banget ya teman-teman pedes pedes manis asin ya kita masukin tempenya sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman mari makan teman-teman ini belum pakai jengkolnya ya masih cuma nasi pakai kuah jengkol mantap banget teman-teman pedesnya pas ini ya 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 ngantul ini kita angkat ya nanti kering teman-teman kita lanjut makan lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati